Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 2 Anatomi Fisiologi Manusia Yang beranggotakan 7 orang Yang pertama Irvandi Yang kedua Devi Fitriani Yang ketiga Feni Duwina Putri Yang keempat Devrika Diantami Yang kelima Indah Permatasari Yang keenam Rahma Alwina Fitri Dan yang ketujuh Revina Septia Haryanto Baiklah disini kami akan membahas materi tentang Sistem urinari atau perkemihan Yang telah kami diskusikan bersama Sebelum itu Kita harus mengetahui terlebih dahulu Apa yang dimaksud dengan sistem perkemihan Atau sistem urinari Sistem perkemihan adalah Suatu sistem yang didalamnya terjadi penyaringan darah Sehingga darah bebas dari zat yang tidak digunakan oleh tubuh Zat ini akan larut dalam air Dan dikeluarkan oleh urin Zat yang dibutuhkan tubuh Akan beredar kembali dalam tubuh Melalui pembuluh darah kapilar ginjal Masuk ke dalam pembuluh darah Dan beredar ke seluruh tubuh Sistem perkemihan Disebut juga urinari sistem atau renal sistem Terdiri dari dua buah ginjal Yang membuang zat-zat sisa metabolisme Atau zat yang berlebihan dalam tubuh Serta membentuk urin Dua buah ureter Yang men-transport urin ke kandung kencing Ke bladder Terus ke vesika urinaria Kandung kencing Ke bladder Ke vesika urinaria Urinaria tersendiri Rupakan tempat penampungan urin Sementara ureter Yaitu Untuk saluran Yang mengalirkan urin Dari bladder Ke kandung kencing Setelah itu Ke vesika urinaria Lalu keluar tubuh Sesuai dengan gambar yang disamping Terdapat ginjal Full face renalis Ureter Kandung kemi Uretera Kita memasuki sistem yang pertama yaitu ginjal Ginjal merupakan organ yang terpenting Dalam mempertahankan homostatis cairan tubuh Ginjal sendiri terletak dalam rongga abdomen Retrofenitoneal kiri dan kanan kolumna vertebralis Kolumna vertebralis dikelilingi oleh lemak dan jaringan ikat di belakang veritoneum Ginjal memiliki batas Batas atas ginjal kiri setinggi iga ke 11 Dan ginjal kanan setinggi iga ke 12 Ginjal memiliki panjang 11,25 cm Lebar 5,7 cm Dan tebalnya yaitu 2,5 cm Dan ternyata ginjal kiri memiliki ukuran lebih panjang daripada ginjal kanan Berat ginjal pria dewasa yaitu sekitar 150-170 gram Dan berat ginjal wanita yaitu 115-155 gram Bentuk ginjalnya seperti kacang Sisi dalam menghadap ke petebra torakalis Sisi permukaannya cembung dan di atas setiap ginjal Sesuai dengan gambar yang berikutnya Ginjal, kalises, panggul ginjal, arteri ginjal, pembulu ginjal, medula, kortek, dan ureter Struktur ginjal Ginjal ditutup oleh kapsul tunica fibrosa yang kuat Bila kapsula dibuka Maka terlihat permukaan ginjal yang licin dengan warna merah tua Ginjal terdiri atas medula bagian dalam Substansi medularis terdiri atas piramid renalis Yang jumlahnya antara 8-16 buah Yang mempunyai basis sepanjang ginjal Yang kedua kortek bagian luar Substansi kortekalis itu berwarna coklat merah Konsintensi lemak dan bergranula Substansi tepat di bawah fibrosa Melengkung sepanjang basis piramid yang berdekatan dengan sinus renalis Bagian dalam di antara piramid dinamakan kolumna renalis Ginjal sendiri memiliki fungsi Berikut adalah fungsi ginjal Yang pertama untuk keseimbangan transportasi air dan zat terlarut Yang kedua ekskresi zat buangan Yang ketiga menyimpan nutrien Yang keempat mengatur keseimbangan asam basah Yang kelima untuk mengatur konsentrasi garam dalam darah Yang keenam membentuk urin dan sebagai tempat ekskresi Struktur mikrokopis ginjal Yaitu statuan fungsional ginjal disebut juga dengan sebutan nefron Mempunyai lebih kurang 1,3 juta Selama 24 jam nefron dapat menyaring 170 liter darah Akteri renalis membawa darah murni dari ultra ke ginjal Lubang-lubang yang terdapat pada renal piramid Masing-masing membentuk simpul yang terdiri atas satu badan Yang disebut glomerulus Bagian-bagian dari nefron yang pertama yaitu glomerulus Bagian ini merupakan gulungan atau anyaman Kapiler yang terletak di dalam kapsula baumen Menerima darah dari arteriole aferen Dan meneruskan ke sistem vena melalui arteriole aferen Kapsula baumen ujung-ujung buntu tubulus ginjal Seperti kapsula cekong Menutupi glomerulus yang saling melilitkan Diri berfungsi sebagai tempat terjadinya filtrasi Ada pembagiannya itu Yang pertama ada elektrofikrokopis glomerulus Glomerulus berada di meter 200 meter Dibentuk oleh infaginasi suatu anyaman kapilar Yang menempati kapsula baumen Yang kedua yaitu ada aparatus junta glomerulus Dinding arteriole bersentuhan dengan ansa Henle Menjadi tebal karena sel-selnya mengandung Butiran sekresi renet yang besar Sel ini disebut dengan nama sel junta glomerulus Yang ketiga ada sawar ginjal Adalah istilah yang digunakan untuk bangunan yang memisahkan darah kapilar glomerulus Dari filtrate Dalam rongga kapsula baumen Yang kedua yaitu tubulus proximal convulta Tubulus ginjal yang langsung berhubungan dengan kapsula baumen Dengan panjang 15 mm dan diameter 55 Berfungsi sebagai tempat reabsorpsi dan beberapa sekresi Pada ginjal yang sehat nutrian organik Seperti asam amino, glukosa, laktat, dan vitamin D-reabsorpsi Sedangkan zat-zat yang disekresikan Seperti hidrogen, kalium, kreatinin, amonia, dan asam organik Serta obat-obatan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh Yang ketiga yaitu gelung Henle Bentuknya lurus dari segmen tipis selanjutnya ke segmen tebal Panjangnya 12 mm Berfungsi tempat pengenceran dari pemekatan urin Yang keempat ada tubulus distal convulta Bagian tubulus ginjal yang berkelok-kelok dan letaknya jauh dari kapsula baumen Panjangnya 5 mm Berfungsi sebagai tempat reabsorpsi dan lebih banyak sekresi Dan yang kelima ada ductus kolligentis medula Saluran yang secara metabolik tidak aktif Berfungsi untuk pemekatan urin dan menyalurkan urin ke renal pelvis Ada pun peredaran darah ginjal Terdapat beberapa bagian Yang pertama yaitu arterioaferen merupakan cabang arteria Interlobularis yang pendek dan lurus Tiap arterioaferen bercabang-cabang menjadi gelung-gelung kapiler glomerulus Yang ketiga kapiler-kapiler ini kemudian bersatu membentuk arterioaferen Yang kembali bercabang-cabang menjadi kapiler yang memberi darah ke tubulus Atau kapiler feritubulus Yang keempat ada arterioaferen Dari tiap-tiap glomerulus membentuk kapiler-kapiler yang mengalirkan darah ke sejumlah nevron Berikut adalah gambar-gambar dari bagian sistem urineria atau sistem perkembian Ginjal mendapat darah dari arteri renalis yang merupakan cabang dari ultra abdominalis Sebelum masuk ke masa ginjal Yang kedua arteri renalis mempunyai cabang besar yaitu arteri renalis anterior dan arteri renalis posterior Cabang anterior memberikan darah untuk ginjal anterior dan pentral dari ginjal Sedangkan cabang posterior memberikan darah untuk ginjal posterior dan bagian dorsal Selanjutnya kita memasuki sistem ureter Ureter terdiri dari atas dua buah saluran masing-masing bersambung dari ginjal ke kandung kemi Panjangnya sekitar 20-30 cm dan lebarnya 5 mm Lapisan dinding ureter menemukan gerakan peristaltik setiap 5 menit sekali untuk mendorong air kemi masuk ke dalam kandung kemi Selanjutnya lapisan ureter Yang pertama itu ada dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa Yang kedua lapisan tengah atau otot polos Yang ketiga lapisan sebelah dalam atau lapisan mukosa Selanjutnya lokasi ureter Yang pertama itu ada pars abdominal ureter Dalam kafum abdomen ureter terletak di belakang peritonium Sebelah media anterior musculus PSOS A mayor dan ditutupi oleh fascia subserosa Yang kedua ada pars pelvis ureter Atau pars pelvis ureter berjalan pada bagian dinding lateral Dari kafum pelvis sepanjang tepi anterior Dari insisura ischiadica mayor dan tertutup oleh peritonium Yang ketiga ureter pada pria Ureter pada pria terdapat dalam visura seminalis Bagian atasnya disilangi oleh ductus deferens dan dikeliling oleh pelexus vesicalis Sewaktu menembus kandung kemi Dinding atas dan dinding bawah ureter akan tertutup Sedangkan pada waktu kandung kemi terisi penuh Akan membentuk katup atau valvula Dan mencegah pengembalian urin dari kandung kemi Yang keempat ureter pada wanita Ureter pada wanita terdapat di belakang fosa ovarica berjalan ke bagian lateralis cervix uterus Bagian atas vagina untuk mencapai fundus vesica urinary Dalam perjalanannya ureter didampingi oleh arteri uterina sepanjang 2,5 cm Ureter berjarak 2 cm dari sisi cervix uterus Selanjutnya kandung kemi atau vesica urinary Organ cekung yang dapat berdistensi dan tersusun atas jaringan otot Serta merupakan wadah tempat urin dan merupakan organ ekskresi Yang kedua kandung kemi berada di dalam rongga panggul di belakang simpisis pubis Pada pria kandung kemi terletak pada rektum bagian posterior Pada wanita terletak di sebelah anterior tepat di belakang os pubis Bentuk kandung kemi berubah saat terisi dengan urin Berubah saat terisi dengan urin Selanjutnya yang ketiga Kandung kemi dapat menampung urin sekitar 600 ml urin Pengeluaran urin hanya 300 ml Dalam keadaan penuh kandung kemi membesar Dan membentang sampai ke simpisis pubis Kandung kemi pada wanita hamil Janin mendorong kandung kemi menimbulkan perasaan penuh Dan mengurangi daya tampung kandung kemi Yang keempat Dua ureter bermuara secara oblik di sebelah basis Letak oblik menghindarkan urin mengalir kembali ke dalam ureter Ureter keluar dari kandung kemi sebelah depan Daerah segitiga antara dua lubang ureter dan uretera Tersebut segitiga kandung kemi Atau trigonum vesica urinarius Pada wanita kandung kemi terletak di antara simpisis pubis Uterus dan vagina Dari uterus kandung kemi dipisahkan oleh lipatan peritoneum Selanjutnya dinding kandung kemi memiliki empat lapisan Yang pertama lapisan mukosa di dalam Yang kedua lapisan submukosa pada jaringan penyambung Yang ketiga lapisan otot serta Yang keempat lapisan serosa di bagian luar Pengisian kandung kemi Yang pertama itu ada kontraksi peristaltik ureter Satu sampai lima kali per menit Akan menggerakkan urin dari pelvis renalis ke dalam kandung kemi Dan disemprotkan setiap gelombang peristaltik Yang kedua itu ada ureter yang berjalan miring Melalui dinding kandung kemi Untuk menjaga ureter tertutup Selama gelombang peristaltik Untuk mencegah urin tidak kembali ke ureter Selanjutnya proses pembentukan urin Terdapat tiga proses penting Yang berhubungan dengan proses pembentukan urin Yang pertama itu ada filtrasi atau penyaringan Kapsula bauman dari badan malpigi Menyaring darah dalam glomerulus Yang mengandung air, garam, gula, urea Dan zat bermolekur besar Atau protein dan sel darah Sehingga dihasilkan filtrat glomerulus Atau urin primer Di dalam filtrat Ini terlalu zat yang masih berguna bagi tubuh Maupun zat yang tidak berguna bagi tubuh Misal glukosa, asam amino, dan garam-garam Yang kedua reabsorpsi Atau penyerapan kembali Dalam tubulus contortus Proximal zat dalam urin primer Yang masih berguna akan direabsorpsi Yang dihasilkan filtrat tubulus Atau urin sekunder Dengan kadar urea yang tinggi Yang ketiga Ekskesi Atau pengeluaran Dalam tubulus contortus distal Pembuluh darah menambahkan zat lain Yang tidak digunakan Dan terjadi reabsorpsi aktif Ion N-A+, dan C-L-min Dan sekresi H+, dan K+. Di tempat sudah terbentuk urin Yang sesungguhnya Yang tidak terdapat glukosa dan protein lagi Selanjutnya akan disalurkan ke tubulus Kolektifus dan ke pelvis renalis Berikut gambar urin 0-05% itu amonia 0-18% itu sulpat 0-2% itu pospat 0-6% itu klorid 0-0-1% itu magnesium 0-0-15% itu kalsium 0-6% itu potasium 0-1% itu sodium 0-1% itu kreatinine 0-30% itu uric acid 2% urea 95% water Selanjutnya Proses pengeluaran urin Diatur oleh refleks mikturisi Pertama Sejumlah urin Sekitar 200-300 ml Akan menyebabkan renggangan Pada kandung kencing Kedua Renggangan akan merangsang reseptor Renggangan Sinyal akan diteruskan Melalui syaraf Aferent Kenervus Pelvicus Di medula spinalis Ketiga Di medula spinalis Sinyal akan diteruskan Ke nervus motorik Parasimpatis Dan melalui Interneuron Dibawa ke Hipotalamus Yang akan dihantarkan Ke otak Sehingga manusia Mempersepsikan Keinginan Untuk buang air kecil Keempat Sinyal dari nervus motorik Parasimpatis Akan dibawa oleh Syaraf Aferent Ke otok Detrusor Dan menstimulasi Otot tersebut Untuk berkontraksi Lima Kontraksi otot detrusor Menyebabkan Semakin meningkatnya Tekanan dikandung kemih Tetapi Urin tidak keluar Sampai sphincter Internal dan External Relaksasi Atau Relaksasi sphincter Urethra Internal dan External Ini dibawah Kontrol Voluntar Keenam Ketika volume Urin dikandung kemih Meningkat sampai Dengan 600 ml Akan meningkatkan Raksangan Pada reseptor Renggangan Sehingga sensasi Semakin kuat Ketujuh Refleks Penis yang dihasilkan Cukup kuat Untuk membuka Sphincter Urethra Internal Terbuka Sehingga Sphincter Urethra External pun Terangsang Relaksasi Dan terjadilah Pengeluaran Urin Selanjutnya Urethra Urethra Merupakan Alur sempit Yang berpangkal Pada kandung kemih Yang berfungsi Menyalurkan Urin Keluar Urethra Pria Urethra Pria Mulai dari Orifisium Urethra Interna Di dalam kandung kemih Sampai Orifisium Urethra Eksternal Pada penis Panjangnya 17,5 Sampai 20 cm Yang terdiri Atas bagian Bagian berikut Yang pertama Urethra Prostatica Saluran Terlebar Panjangnya 3 cm Berjalan Hampir Vertikal Melalui Glandula Prostat Yang kedua Urethra Pals Membran Urethra Ini Merupakan Saluran Yang paling Pendek Dan Paling Dangkal Yang ketiga Urethra Pals Cavernosa Urethra Ini Mempunyai Saluran Terpanjang Dari Urethra Terdapat Di dalam Korpus Cavernosus Urethra Panjangnya Lebih kurang 15 cm Mulai Dari Pals Membran Sampai Ke Orifisium Supervisialis Dari Diafragma Uregenitalis Yang keempat Orifisium Urethra Eksternal Bagian Ini Merupakan Bagian Erektor Yang paling Berkontraksi Berupa Sebuah Celah Vertikal Selanjutnya Urethra Wanita Terletak Di Belakang Simpsis Salurannya Dangkal Panjangnya Lebih kurang 4 cm Mulai Dari Orifisium Urethra Interna Sampai Ke Orifisium Urethra Eksternal Urethra Ini Menembus Pasia Diafragma Urogenitalis Dan Orifisium Eksternal Langsung Di Depan Permukaan Pagina Jaraknya Lebih kurang 2,5 cm Di Belakang Glen Klitoris Urethra Wanita Jauh Lebih Pendek Daripada Urethra Priya Dan Terdiri Atas Lapisan Otot Polos Yang Diperkuat Oleh Sphinter Otot Rangka Lapisan Urethra Wanita Terdiri Atas 1. Tunica Muscularis 2. Lapisan Spongiosa Berjalan Plek Lukus Dari Vena Vena 3. Lapisan Mukosa Sebelah Dalam Sekian Hasil Presentasi Kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh